Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Yusuf di channel Saiful Zaman. Ada sebuah berita dari Warta Ekonomi. Judulnya disebut jadi anggota LGBT. Ade Armando langsung teriak lantang. Titik 2, kan bukan aib. Dia menegaskan kalau yang namanya lesbian, guy, bisexual, dan transgender ini bukan aib yang harus ditutup-tutupi. Kok kesannya kayak dia itu bagian dari LGBT juga gak nih? Jadi Ade Armando mengaku kalau akunnya itu diretas oleh sejumlah orang lalu mereka merubah data pribadi yang dimiliki oleh Ade Armando yang tersebar di internet. Salah satunya adalah memasukkan namanya sebagai anggota persatuan LGBT sedunia. Basel Swiss 2007 sampai sekarang. Dan Ade Armando juga malah ngomong kayak gini. Memang ada yang percaya kalau saya menyatakan diri saya anggota persatuan LGBT sedunia. Ya awalnya mungkin kami tidak percaya. Tapi kalau Bapak tidak membantah ya masa kita gak percaya? Tapi Ade Armando mengaku kalau selama tidak berhubungan dengan hal-hal yang pornografis dia tidak akan melaporkan pihak-pihak tersebut ke dalam ranah hukum. Jadi kalau misalkan ada yang ngedit fotonya Ade Armando dengan bau-bau pornografis dia baru akan melaporkan secara hukum. Ya pada intinya dalam Islam LGBT ini kan tidak diperkenankan. Dan seharusnya Bapak Ade Armando ini menghargai kita sebagai warga Indonesia yang mayoritasnya umat Islam. Dan sebenarnya tidak hanya Islam saja ya. LGBT ini ditolak oleh seluruh agama yang ada di seluruh dunia ini. Jadi sebenarnya ya Pak ya mau Bapak LGBT atau bukan kita gak peduli. Cuma kalau Bapak nyinggung umat Islam, nyinggung tentang syariat Islam, menyinggung tentang apapun yang terdapat dalam agama kami ini, ya kami baru akan marah. Kalau Bapak misalkan ngomong dalam Islam LGBT ini dibolehkan baru kami marah. Tapi kalau sekedar kayak gini yaudahlah terserah lah Bapak mau ngapain juga terserah. Sahabat semua, tentu kita masih ingat peristiwa 212 yang menyatukan berbagai komponen, berbagai elemen, menjadi satu suara, menjadi satu perjuangan. Lalu siapakah sosok pemersatunya? Ya, Imam Besar Habib Rizik Sihat. Namun sayangnya dunia hari ini sedang tidak berpihak kepada beliau. Marah bahaya dan kesulitan terus-menerus bertubi-tubi datang kepadanya. Dan demi untuk mengingat peristiwa besar tersebut, dan terus-menerus mengingatkan kita untuk mendoakan beliau, maka channel Saiful Jaman ini memutuskan untuk membuat kaos IBHRS yang menggunakan bahan yang terbaik, sekelas di strong, untuk kita dedikasikan, mendoakan terus-menerus IBHRS. Tidak sampai di situ, sebagian dari hasil penjualan kaos ini juga akan kita salurkan pada lembaga-lembaga Islam yang terus-menerus memperjuangkan akidahnya, yang terus memperjuangkan persatuan umat Islam di Indonesia. Di luar itu, saya juga menawarkan buku-buku karya saya sendiri, buku My Hijrah Journey, panduan kita untuk melakukan proses berhijrah, dan novel yang membahas tentang proses kita berhijrah. Dari situ, kita bisa mendapatkan inspirasi untuk lebih menguatkan keimanan, untuk lebih meneguhkan keyakinan kita. Dan dua buku itu bisa didapatkan hanya dengan menambahkan 25 ribu saja. Sehingga sahabat semua bisa menghemat lebih dari 100 ribu, dan di titik itu pula, kita bisa sama-sama memberikan donasi untuk lembaga-lembaga Islam yang membutuhkannya hari ini. Apabila sahabat semua tertarik untuk membeli kaos ini, dan sekaligus paket buku dari saya, sahabat semua bisa memesannya melalui nomor yang ada di sini. Insya Allah, dengan sahabat semua membeli produk ini, sahabat telah membantu perjuangan kami, dan juga sekaligus membantu perjuangan sahabat lain, yang sama-sama sedang berjuang, menegakkan kalimat Allah di Indonesia ini. Terima kasih telah menonton!